Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVD Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca lolos dari kejaran tim buser Macang Gading, Polresta Bengkulu. Satu pelaku curanmor di wilayah Bengkulu berhasil ditangkap tim buser Langjupi Polresta Bengkulu di jalan lintas Bengkulu-Kepahyang. Berniat kabur pasca menjadi buruanan tim Macang Gading, Polresta Bengkulu. Pelarian pelaku YA warga kota Bengkulu, pelaku curanmor, akhirnya berakhir setelah diintai tim Elangjupi Polresta Bengkulu yang mendapatkan informasi dari tim Macang Gading bahwa ada pelaku curanmor yang satu bulan dicari-cari. Serta mendapatkan informasi pelaku hendak kabur menuju ke Bupaten Kepahyang. Ibda Fredo Ramos Kanit, Pidana Umum Polresta Bengkulu mengungkapkan, YA ditangkap di jalan lintas Bengkulu-Kepahyang, tepatnya Jalan Gunung Liku 9. Saat pelaku hendak kabur menuju arah ke Bupaten Kepahyang dengan menggunakan kendaraan bermotor yang ia curi. Dengan dihentikan perjalanannya, pelaku tidak ada perlawanan dan pasrah saat rencana perjalanan kaburnya dihentikan tim Elangjupi Polresta Bengkulu-Kepahyang. Dihubungi oleh pihak dari Prosek Gading Cepakah berkait adanya diduga motor yang hasil curanmor memasuki wilayah hukum Pembatan Kepahyang. Setelah kami melakukan penelusuran terkait informasi tersebut, diduga pelaku kami amankan di jalan lintas Kepahyang. Pelaku sendiri ada beberapa orang? Untuk pelaku sendiri kami masih berkoordinasi dengan pihak Gading Cepakah, sementara yang kami amankan satu unit motor dan satu orang yang diduga membawa motor tersebut. Kanit juga menjelaskan YA merupakan seorang pelaku atas kasus pencurian motor di kawasan kota Bengkulu dan menjadi buruanan Polsek Gading Cepakah. Pasca mendapatkan informasi dari tim Macen Gading, pelaku berhasil diamankan dan saat ini telah diserahkan kepada tim Macen Gading Polresta Bengkulu. Dari kontributer Kepahyang, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan.